Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 13 kabupaten. Dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 10 kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat, Aksara Lampung, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa, bagian dari kecamatan Balik Bukit. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021. Dengan luas wilayah 2064,40 km persegi, kabupaten ini menjadi kabupaten terluas di urutan ke-10 di Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Aksara Lampung, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Mesuji terletak di ujung timur laut wilayah Provinsi Lampung, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, kecuali hanya di bagian selatan yang masih berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah 2.184 km persegi, kabupaten ini berada di urutan ke-9 kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran, Aksara Lampung, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2007, tentang pembentukan kabupaten pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Dengan luas wilayah 2.243,51 km persegi, kabupaten ini menjadi kabupaten terluas di urutan ke-8 kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara, Aksara Lampung, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Kota Bumi. Kabupaten ini dulunya adalah kabupaten terluas terbesar di Provinsi Lampung yang sekarang meliputi Kabupaten Lampung Utara sendiri, Kabupaten Weikanan, Kabupaten Lampung Barat, yang melahirkan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tulang Bawang, yang melahirkan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Dengan luas wilayah 2.725,63 km persegi, kabupaten ini berada di urutan ke-7 kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, kemudian diresmikan pada tanggal 22 April tahun 2013. Sehingga, kabupaten ini merupakan kabupaten termuda di Lampung. Pada tahun 2020, jumlah penduduk pesisir barat sebanyak 164.453 jiwa. Dengan luas wilayah 2.953,48 km persegi, kabupaten ini berada di urutan ke-6 kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang, Aksara Lampung, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Pusat pemerintahan atau ibu kota Tulang Bawang berada di Kecamatan Menggala. Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah sebesar 3.466,32 km persegi, dengan penduduk sebanyak 430.021 jiwa, 2020. Secara umum wilayah kabupaten Tulang Bawang berada di dataran rendah, ketinggian wilayah ini bervariasi antara 2 mdpl sampai dengan 44 mdpl. Kabupaten Weikanan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Kabupaten Weikanan berbatasan langsung dengan 3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan luas wilayah 3.921,63 km persegi, kabupaten ini berada di urutan ke-4 kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus Aksara Lampung, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Agung. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, tanggal 21 Maret tahun 1997, dan berpenduduk sebanyak 640.275 jiwa, 2020, dengan kepadatan penduduk 137 jiwa per kilometer persegi. Nama Kabupaten Tanggamus diambil dari nama gunung Tanggamus yang berdiri tegak tepat di jantung Kabupaten Tanggamus. Sejarah perkembangan wilayah Tanggamus, menurut catatan yang ada pada tahun 1889 pada saat Belanda mulai masuk di wilayah Kota Agung, yang ada pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang kontroler yang memerintah di Kota Agung. Dengan luas wilayah 4.654,96 km persegi, kabupaten ini berada di urutan ketiga kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Aksara Lampung, adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.789,82 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.391.683 jiwa, 2021. Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung, sampai dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Kabupaten Lampung Timur, Aksara Lampung, atau sering disingkat LAMTIM adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Sukadana. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.101.977 jiwa, 2021. Dari segi topografi, Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi menjadi pertama daerah berbukit sampai bergunung terdapat di Kecamatan Jabung, Sukadana, Sekampung Udik, dan Labuhan Maringgai. Kedua daerah berombak sampai begelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, dengan kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 50 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ketiga daerah dataran aluvial, mencakup kawasan yang cukup luas meliputi kawasan pantai pada bagian timur, dan daerah-daerah sepanjang Sungai We Seputih dan We Pengubuan. Terima kasih telah menonton!